Firmanmu, lita bagi kakiku, terang bagi jalanku Firmanmu, lita bagi kakiku, terang bagi jalanku Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yes Kristus Puji Tuhan, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih melalui renungan pagi kita, pelita kehidupan Doa saya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan kebahagiaan Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merenungkan betapa luar biasanya Tuhan menciptakan kita Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan kita berharga di mata Allah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita satu di dalam doa Bapak yang baik, hati kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Kembali hari ini Tuhan akan meneguhkan kami dengan kebenaran firman Tuhan Bapak, terima kasih Tuhan karena firmanmu yang menguatkan kami itu tetap melangkah Dengan situasi, kondisi dan tantangan apapun Karena Tuhan memberikan kami peneguhan dan juga mata iman untuk melihat sesuatu hal yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan di depan kami Sekalipun kalau kami melihat kenyataan yang ada adalah tantangan dan pergumulan Namun kami percaya Tuhan pagi hari ini kembali Tuhan memuatkan kami Dan kami bersyukur Tuhan, engkau menciptakan kami begitu unik dan luar biasa Kami rindu Tuhan, mempersembahkan hidup kami yang terbaik buat Tuhan Untuk melayani Tuhan dan mempergunakan setiap potensi yang Tuhan memberikan kepada kami Terima kasih urapi hambamu ini Tuhan Dan setiap keterbatasan kelemahan hambamu Engkau sucikan keruskan bibir dan mulut hambamu ini Bapak Tuhan berkenan memakai hamba, menyampaikan kebenaran firman Tuhan Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada Siapkan hati kami Bapak untuk menerima kebenaran firman Tuhan Dalam nama Tuhan disukai berdata, amin Tema kita pagi ini, kenali kepribadianmu Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain Kepribadian sering juga diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri seseorang Sehingga membuat setiap individu unik dan berbeda satu dengan yang lain Ini terlalu besar untuk dimengerti Seperti yang dikatakan oleh pemasmur dalam Masmur 139 ayat 13-17 Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku menemukan aku dalam kandungan ibuku Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejarianku Dasyat dan ajaib Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu Jika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku diletak di bagian-bagian bumi yang paling bawah Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tak tulis Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah betapa besar jumlahnya Bapak ibu saudara Rancangan atau desain Allah dalam hidup kita sangat luar biasa Tidak ada satu pun rancangan Allah yang gagal Dalam kejadian 1 ayat 27 dikatakan Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka Kita juga diciptakan dengan unikan dan kekhususan Dan Allah mau memakai kehidupan kita untuk kemuliaan namanya Supaya hidup kita berarti bukan hanya bagi diri kita sendiri Tapi Tuhan rindu Hidup kita juga menjadi berkat bagi banyak orang Supaya hidup kita memancarkan terang kasih Tuhan Supaya hidup kita semakin disempurnakan Dan hidup kita diubahkan oleh kuasa berkudus Bapak ibu saudara yang berkasih Pagi ini kita akan lebih dalam Mengenal siapa diri kita dan apa tipe kepribadian kita Supaya kita semakin bergantung pada Tuhan dan Tuhan Membentuk kehidupan kita semakin hari Semakin indah dihadapannya Pada dasarnya ada 4 tipe temperamen 4 tipe ini biasa disebut sebagai temperamen dasar Tidak ada seorang pun yang hanya punya 1 tipe temperamen Pastinya memang ada 1 temperamen yang paling menonjol Atau dominan di dalam diri kita Tetapi selebihnya terdapat gabungan temperamen lainnya Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui Tipe temperamen dasar Sehingga kita semakin paham tentang kekuatan dan kelemahan yang ada pada kita Kita bisa mengembangkan potensi dalam diri kita untuk melayani Tuhan Semakin berkembang dalam pekerjaan dan bisnis Serta membangun relasi yang baik dengan orang lain Selain itu kita tidak minder dengan kelemahan kita Tapi kita mau ditolong Tuhan Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut Dengan kuasa Allah yang akan membawa kita pada perubahan yang semakin baik Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara Kita lebih dominan di temperamen yang mana Yang pertama kolerik yang dikenal sebagai orang yang kuat dan pantang menyerah Yang kedua pragmatik orang yang cinta damai dan senang membangun relasi Yang ketiga sanggir, si populer dan celia Yang keempat ataukah melankolis orang yang menutamakan kesempurnaan Bapak Ibu Saudara kita akan memperhatikan Dari 4 temperamen dasar ini, ciri-ciri mana yang mendekati dengan kepribadian kita sehari-hari Kita akan melihat ciri-ciri orang kolerik Kelebihannya adalah Seorang yang pemberani, pekerja kelas, kulet dalam mengerjakan sesuatu Orang yang rajin, tidak menyerah oleh tantangan Seribu kali gagal namun ia akan mencoba seribu satu kali lagi Dia orang yang nekat, memiliki jiwa kepemimpinan Selalu punya ide atau inisiatif Tidak mengenalalah, selalu menggunakan waktunya dengan baik Time is money Dia orang yang berorientasi pada tujuan Dia berkemohon keras, pantang menyerah Tidak pendendam, extrovert Mandiri, dominan, beribawa Orang yang tidak takut menghadapi antangan dalam hidupnya Fokus saat melakukan sesuatu Dia orang yang extrovert, percaya diri Berani mengambil risiko kreatif Senang memegang kendali Orang yang bertanggung jawab, ambisius Memiliki kemampuan logika yang baik Dan dapat menyampaikan argumentasi dengan sangat jelas Dia berani mengambil keputusan Seorang yang visioner Kita melihat kelemahannya adalah Emosian Susah diatur Dia tidak sabaran Segala sesuatu inginnya cepat Keras kepala Dia tidak suka bekerja sama dalam tim Apalagi kalau anggotanya tidak cekatan Dia senang memerintah orang Terkesan, tidak punya perasaan Orang yang ceplos-ceplos Lalu berani dalam mengambil keputusan Sehingga tidak mempertimbangkan matang-matang Apa yang menjadi risikonya Dia tidak punya waktu untuk isi rahap Ini cukup karena buat dia bekerja-bekerja dan bekerja Selalu ngegas, remeh jarang dipakai Senang memaksa Mudah marah Terkesan kurang ramah Dia bisa meledak Saat semuanya tidak berjalan Sesuai dengan kemauannya Yang kedua Kita akan melihat ciri-ciri orang pragmatik Kelebihannya Orang yang ramah Perhatian Peduli dengan orang lain Memiliki empati yang tinggi Sabar Lembut Dapat membangun persahabatan Untuk jangka panjang Selalu mengedepankan kepentingan orang lain Dia adalah seorang pendengar yang baik Dia tidak suka berkonflik Orang yang tidak ngoyo Selalu berusaha untuk menepati janji Orang yang kooperatif Sangat menjaga perasaan orang lain Apa dipercaya Senang membantu orang lain Membangun relasi atas dasar ketulusan Namun kelemahannya adalah Terlalu baper Tidak punya pendirian Cenderung introvert Mudah percaya terhadap orang lain Sehingga sangat lentam Menjadi korban penipuan Sering menghindar dari tanggung jawab Memilih lari dari masalah Sulit beradaptasi dengan lingkungan yang baru Sering menunda pekerjaan Dia orang yang lamban dalam bekerja Dia tidak mandiri Sering bergantung pada orang lain Orang yang tidak tegas Sering merasa khawatir tentang apapun Mudah tersinggung Sering fokus pada masalah Mudah trauma Sudut berpon Tentang asal Yang ketiga Ciri orang sanggungin Kelebihannya Orangnya ramah Mudah bergaul Sangat mudah beradaptasi Dengan lingkungan yang baru Dikenal banyak orang Dia juga punya banyak teman Dia memberi kesan pertama yang sangat menarik Dia dapat menghangatkan suasana Orangnya selalu terlihat ceria Dapat berkomunikasi dengan baik Di depan umum Tidak pernah kehabisan kata-kata Saat berbicara Dia orang yang optimis Aktif Extrovert Percaya diri Orangnya humoris Senang bercanda Sudah bergaul Tidak pernah Kehabisan kata-kata Senang bercerita Dan dia seorang moderator yang handal Lemahannya Suka cari perhatian Suka melebih-lebihkan sesuatu Kelebih Kurang pandai Menyimpan rahasia orang lain Dia mudah memberikan janji Tapi sering lupa Untuk menepati Orangnya tidak konsisten Maksudnya tidak stabil Kadang melihat ceria Namun di lain waktu Bisa tiba-tiba terlihat God Hidup untuk hari ini Dan dia senang bersenang-senang Cerewet Tidak sabaran Tidak mendengar pecurahatan Orang lain Dia senang mendominasi Pembicaraan Seringkali Keceposan Berikutnya Ciri orang melankolis Kelebihannya Hati-hati Dalam mengambil keputusan Orang yang detail Dalam mengerjakan sesuatu Dia orang yang tekun Teliti Seorang pemikir yang handal Tidak mudah bosan Meminimalkan resiko Dari segala hal Yang akan dilakukannya Dia memikirkan hal-hal Yang rinci Yang tidak terpikirkan Oleh orang lain Dia senang membaca Dan mengamati sesuatu Dia adalah seorang yang perfeksionis Cerdas Seorang yang misekan Sesuatu sampai tuntas Orangnya tidak banyak bicara Setia dan tidak neko-neko Tidak mau mencampuri Perusahaan orang lain Kelemahan orang melankolis Adalah introvert Sangat pendiem Oleh berbicara Kurang dapat bersosialisasi Pesannya sombong Kurang perhatian terhadap orang lain Selalu fokus pada diri sendiri Terkesan sebagai orang yang kaku Kurang gercep Dia menuntut diri Supaya mencapai kesempurnaan Orangnya cenderung pesimis Dia banyak memikirkan hal-hal Yang tidak perlu dipikirkan Sehingga berpotensi Untuk mengalami stres tidak tinggi Dia orang yang sulit terbuka Dia kekah dengan pendiriannya Dan dia terlihat Kul Setelah kita mengenal temperamen Dasar manusia Kita semakin mengenal diri kita sendiri Dan orang-orang di sekitar kita Ketika kita di dalam Tuhan Maka Tuhan akan semakin Menyempurnakan kita Setiap kelemahan akan Tuhan perbaharui Menjadi kekuatan atau kelebihan Dalam hidup kita Ini yang disebut dalam Alkitab Sebagai manusia baru Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang ada dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu sesungguhnya Yang baru sudah datang Bapak-Ibu saudara yang terkasih Apabila kita menggunakan teori Tentang 4 temperamen Untuk menganalisa Tokoh-tokoh dalam Alkitab Kita akan mendapati Petrus si Samuin Paulus si Koleris Musa, Elia dan Yunus si Melankolis Abraham si Petmatis Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan Dengan luar biasa Tuhan telah memakai mereka Dengan segala kelebihan Dan keterbatasan yang mereka miliki Bagaimana Tuhan bisa memakai mereka Menjadi alat untuk kemuliaannya Bapak-Ibu saudara Tuhan tidak mengubah mereka menjadi orang lain Tuhan tidak mengubah temperamen mereka Tetapi mentransformasi kehidupan mereka Menjadi kehidupan yang baru Yang merapi dan dipimpin oleh roh kudus Petrus adalah tetap seorang sanguin Tapi seorang sanguin yang dipenuhi oleh roh Allah Demikian juga dengan Paulus, Musa dan Abraham Masing-masing menjadi pribadi yang optimal Dengan temperamen masing-masing Oleh karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka Bapak-Ibu saudara Tetapi kalau kita semakin jauh dari Tuhan Maka kecenderungan yang lebih menonjol adalah Sifat-sifat yang buruk dalam diri kita Tuhan rindu mengubah kehidupan saya Bapak-Ibu saudara Menjadi kehidupan yang semakin disempurnakan Di dalam Kristus Apakah temperamen Bapak-Ibu saudara yang terkasih? Polaris, pragmatis, sanguin, ataukah belanukolis? Setiap kita bisa dipakai Tuhan sesuai dengan keunikan kita masing-masing Tuhan Yesus memberkati Mari Bapak-Ibu yang terkasih Kita mau datang memuji menyembah Allah kita Kita mau mengungkapkan segenap kerinduan hati kita di hadapan Tuhan Kita mau menyenangkan hati Tuhan senantiasa Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Melekat terus pada Tuhan Dan kita boleh semakin mengenal hati Allah Jika kita boleh terus menyenangkan hatinya Lagi ini kita mau katakan Tuhan mau menyenangkanmu Tuhan menyenangkanmu Tuhan menyenangkanmu Tuhan menyenangkan hati ini Jadi berjalan bersama dengan Tuhan Jadi berjalan untuk hormatmu Cemerang bagai rumah suri Tuhan berjalan untuk hormatmu Tuhan berjalan untuk hormatmu Kuduskan hingga tulis lalu Agar aku menyenangkanmu Melahirkan kamu Seteranganmu Hidup kerinduanku Bapak, ilah kerinduan hati kami dihadapkan Bapak Kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan Mohon-mohon ampun Tuhan ketika kami gagal Ketika kami sering jatuh-jatuh dan jatuh dalam dosa Yang membuat kami menyakiti hati Bapak Kemirin di pertolongan roh kudus Kami terus berjalan bersamamu Dan kami boleh menyenangkan hati Bapak Tuhan serahkan hatiku Semua berikan padamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hidup kerinduanku Hidup kerinduanku Hidup kerinduanku Untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Terima kasih banyak Bapak Karena kami menyadari betapa luar biasa Tuhan menciptakan kami dengan dasyat dan ajaib Bapak kami bersyukur Akan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami Betapa kami berharga di mata Tuhan Bapak setelah kami renungkan tentang kepribadian dan temperamen kami Kami mau semakin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Karena kami tidak akan mempunyai kemampuan apapun Tuhan Untuk mengubah diri kami menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan Hanya pertolongan roh kudus yang akan memampukan kami untuk mengalami perubahan yang semakin baik lagi Bapak kami bersyukur kepadamu Tuhan Karena Engkau juga sediakan orang-orang di sekitar kami untuk melengkapi kehidupan kami Terkadang kami berkonflik dengan mereka Namun Tuhan, Tuhan juga pakai mereka untuk boleh memoles kehidupan kami Bapak berikan kami kerendahan hati Untuk kami juga boleh belajar Untuk kami boleh menerima teguran Dan kami dibentuk menjadi semakin baik lagi di dalam tangan Tuhan Bapak, tolong kami juga Tuhan setelah kami perenungkan tentang kepribadian Tolong kami juga bisa menerima setiap kekurangan orang lain Tuhan Dan kami mau mendoakannya Dan kami percaya Tuhan Setiap apapun yang ada dalam diri kami ketika kami mau berserah pada Tuhan Maka Tuhan akan mengubahkan segala sesuatu yang menjadi baik Tuhan kami rindu hidup kami boleh dipakai Tuhan Lagi di dalam melayani Tuhan Setiap kelebihan-kelebihan yang Tuhan taruh dan percayakan dalam hidup kami Tolong Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mempersembahkannya bagi Tuhan Terima kasih untuk pagi ini Tuhan Kami berterima kasih untuk setiap peneguhan Tuhan di dalam kehidupan kami Terima kasih banyak Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin